Ketua Pogja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Paut Aceh, Melani Subarni mengatakan Paut merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter manusia yang berkualitas serta merupakan investasi penting bagi sebuah negara untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju. Hal itu ia sampaikan dalam pembinaan Bunda Paut Kecamatan Sekabupaten Naganraya tahun 2022 di Aula Meligo Bupati Naganraya pada Rabu 19 Oktober 2022. Melani menekankan untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Para Bunda Paut, Pogja Bunda Paut di Kecamatan dan Gampung harus mampu membangun kerjasama dengan semua pihak di lintas sektor dengan membuat kesepakatan strategis yang mampu menunjang pengembangan pendidikan ini. Dan ia menyarankan Bunda Paut Kecamatan agar dapat bekerjasama dengan KUA setempat untuk ikut mengedukasi pasangan calon pengantin di mana mereka bukan hanya menyiapkan diri lahir dan batin dalam mengarungi bahtara rumah tangga namun juga menyiapkan kehamilan dan kelahiran dari usia 0 hingga 1000 hari kehidupan. Kerjasama secara terpadu dan terbimbing sangat dibutuhkan untuk mendukung gerakan Paut Holistik Integratif sehingga Aceh dapat mewujudkan Paut yang berkualitas. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Naganraya Zulkifli mengatakan peran Bunda Paut adalah simbol sekaligus mitra utama dalam gerakan nasional Paut.